Hai assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Oke kejumpa lagi dengan saya Hasan eh kali ini kita membahas tentang PLC ya terutama untuk program zelio dan kali ini saya akan membuat bagaimana untuk merangkai program zelio untuk meranik motor yaitu polpa trikros oke pertama-tama kita buka untuk programnya nih zelio ini kan kita create you program di sini nah disini ada beberapa tipe yang bisa kita pakai tergantung teman-teman eh mempunyai tipe apa yang akan digunakan nantinya di sini saya ambil yang di belakang ini karena punya saya seperti ini yang akan dirangkaian hatinya nah disini banyak pilihan modul atau jenis-jenis yaitu konsepnya dari 24 volt volt atau sampai 240 volt AC di sini juga keterangan inputnya kemudian outputnya analog juga macam-macam di sini dan di sini adalah tipe nah ini biasanya di sini untuk tipe nya PLC itu ada di sekitaran sini tulisannya biasanya teman-teman bisa di cek atau dilihat berapa kodenya nanti bisa disamakan perlu saya menggunakan yang SR3P261FU saya akan pilih ini kemudian bisa pilih next nah jika muncul tampilan seperti ini ini teman-teman maksudnya bisa menambah extend maksudnya nanti bisa ditambah untuk modul-modul tambahan untuk input dan output jika memang diperlukan dalam sistemnya karena ini hanya untuk power reverse saya rasa cukup maka saya enggak perlu menambah walaupun kalau misalnya teman-teman ingin nambah hanya tekan ini aja lakala sudah dibawa ini berarti sudah ditambahkan untuk tambahannya extension begitu kalau misalnya mau dihapus tinggal di delete seperti ini oke kita malih aja nah di sini bisa memilih dua fungsi sistem yaitu pertama untuk letter yang kedua untuk FBD yang pertama ini saya akan coba untuk letter dulu ya bisa pilih next dan nanti akan muncul seperti ini nah untuk tampilan ini jika ingin mengetikkan hanya klikin aja teman-teman nah ini bisa dibilih 256 seperti itu oke pertama-tama karena saya ingin tekan 75 aja pertama-tama yang perlu diberhatikan adalah input nah input disini teman-teman bisa milik ini inputnya ada satu sama G dan ini adalah untuk tombol di depannya PLC ada empat macam tombol 1 2 3 4 ini dan ini untuk aksuari coil yang banyak bisa nganti di input di dalam program di sini ada di sini adalah output jadi untuk Q ini untuk output ya ada untuk ema ada counter ada macam di sini ada display juga nah untuk baris ini kontak sampe sama kontak 5 adalah untuk fasilitas eh membuat ledernya dan untuk coil di kolom ini adalah khusus untuk output atau Q di sini kalau pakai di sini ini akan bisa kita coba kita coba saya akan coba dulu ya pertama saya gunakan intus satu ini saya namakan misal forward ini dicintang biar nanti bisa tampil tulisannya di sini teman-teman untuk keterangan nah kemudian tombol di kolom itu poin machine jadi kemudian next kita coilnya outputnya ini ini kontaknya ini coilnya bisa set bisa resetkan Ketua ini Hai ini ini untuk oil forward atau disini bisa juga kecepi tenangan koin itu kemudian untuk selanjutnya i2 keyboard saja tarik ini reverse jangan lupa di centang kemudian klik OK disini ada lagi kita kasih nama ini coba bisa di blog teman-teman putih copy karena ini kita kanan-kiri jadi tidak boleh bekerja bersamaan jadi ini kita blok ya kita kasih interlock pasang ini kedu k2 pilih tinggal gini aja nah ini kita pilih disini k2 kalau ini bentuknya NO kalau pengen menjadi NC atau normally close klik klik kanan teman-teman nah ini ada pilihan ada opsi kita pilih yang bawah sini seperti itu yang untuk key 1 juga sama kita pilih yang key 1 kemudian kita pilih klik kanan dan pilih untuk normally close seperti itu jadi kalau misalnya input 2 on maka disini kerja k2 disini akan open dan untuk input 1 tidak akan pernah bisa bekerja ini untuk contoh sederhana kalau ingin simulasi tinggal pilih ini ini adalah untuk input ini untuk output dan ketik bang nah jika sudah indikasi pemutar itu bahwa sudah bisa disimulasi ini kita coba kita bisa melalui ini atau ini kita coba ini aja seperti ini nah yu 1 ternyek kalau kita tekan input 2 tidak akan pernah bisa harapnya karena interlock kontak disini seperti itu atau sebaliknya input 2 running di 2 running kalau kita tekan input 1 tidak akan pernah bisa seperti itu kalau ingin stop jadi stop dan itu yang bisa saya jelaskan saya sampaikan semoga bermanfaat buat teman-teman buat ada adik yang ingin lagi belajar semoga bermanfaat jangan lupa untuk like komen dan untuk subscribe-nya terima kasih dan salam berbagi ilmu